Petugas gabungan Balai POM dan Polda Jambi mengita ribuan kosmetik ilegal dari sebuah ruko di kawasan Pasir Putih, Kota Jambi. Kosmetik maupun obat berbahaya yang disita petugas gabungan tersebut yakni krim pemutih wajah, krim pembesar payudara, obat pelangsing, dan berbagai merek kosmetik dan obat berbahaya lainnya. Saat penggerebekan, wartawan yang melakukan peliputan terlibat adu mulut dengan pemilik gudang. Wartawan dilarang untuk mengambil gambar saat penggerebekan berlangsung. Hasil pemeriksaan di lokasi, ribuan kosmetik dan obat-obat yang disita tersebut adalah ilegal. Dari pengakuan pemilik gudang, ribuan kosmetik maupun obat-obat tersebut disuplai dari Ibu Kota Jakarta. Pemilik gudang asan terancam, gudang-gudang kesehatan dengan ancaman 15 tahun gudungan penjara. Dari Jambi, Adriana Susandra melaporkan.